Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama gue, Marudo, di channel SSS, story-story seru serem-sereman. Gue akan ceritakan kisah-kisah horror dari yang serem sampai yang paling serem. Kali ini gue akan melanjutkan kisah menakaian kemarin part 3. Sampai di pos 3 akhirnya mereka istirahat. Anjir ini udah teranggini, masih aja kita diganggu deh. Mana gangguannya makin-makin lagi, kata Andri. Eh Will, lu udah siuman, kata Marco. Hah, kenapa gue, kata Willy. Pingsan lagi tadi lo, di puncak. Ini kita gotong-gotongan, ganti-gantian ke sini, kata Joni. Will, lu bisa jalan gak? Kalau bisa, kita lanjut jalan lagi aja. Takut gangguan makin banyak lagi, mana gak ada roman lagi kan? Karena harusnya dia yang jagain kita, cowok-cowindra. Ya udah nih, ayo kita jalan aja, kata Willy. Dan ya tentu saja, selama jalan balik ke pos 2, mereka tetap diganggu makhluk-makhluk tak kasat mata. Yang nongol jadi kasat mata deh. Cuma di pos 3 tadi, gangguan hilang. Mereka cepat-cepat balik dari pos 3, ya karena cuma mereka yang ada di situ. Padahal tadi subuh tuh, pas mereka lewat situ, terlihat ada beberapa pendaki yang siap-siap mau ke puncak. Entah mereka turun atau emang, ya bukan manusia. Makanya mereka buru-buru turun tuh ke pos 2 deh. Tapi nih, tapi, disini jegernya nih. Ini pos 3 kan tiba-tiba sepi ya. Yang padahal tadi pagi, rame banget tuh. Nah, dari kejauhan terdengar suara rame-rame kayak di pasar guys. Kayak tadi tuh pas mereka jalan lancet tadi kan, si Indra dan lain-lain pada denger suara rame. Eh, itu dengeran lagi tuh kayak gitu. Cuma ini makin kenceng nih disini, karena posisinya juga sepi kali ya. Wah, serem nih ada rumah hantu nih. Eh, bukan-bukan desa hantu maksudnya. Eh, bukan juga ya, mungkin pasar hantu ya. Cuma ini posisinya pagi-pagi, woy. Ya, namanya gangguan setan kan, ya dari awal masuk berbang pendakian aja udah disambut susu hitam kan. Jadi, nggak peduli mau malam, mau siang, mau sore, pagi pun digangguin mereka. Willy nih, yang dari tadi pengsan mulu nih, penasaran dia menuju ke arah suara rame itu. Yang lain pun ikut penasaran, ngikutin Willy. Mereka pada mikirnya, ah ini udah pagi kan, setanya juga nggak serem. Batin mereka. Cuma nih, yang jelas denger suara ke pasar tuh cuman Willy. Nah, mereka mau ngikutin Willy ya karena udah pada lapar juga kan. Awalnya mikir di pos 3 bakalan ada orang tuh yang masak. Biasalah, sesama pendaki saling membantukan, bisa minta makanan. Nah, ini kosong lompong pos 3-nya. Tapi, malah kedengar suara rame-rame di sebelah sana. Karena udah pada lapar kan, ya udah tuh pada ngikut si Willy tuh. Karena dia bilang di sana pasti ada yang jual makanan. Awalnya Indra sempat mencegah mereka, tapi nggak tahu kenapa. Dia macam tersugesti buat ngikutin Willy. Atau mungkin emang sesatan-setan aja, macam tadi tuh pas mau ke sepur jurang kan. Nah, ini digangguin lagi nih, mau disasarin lagi mungkin mereka. Nah, lagi-lagi nih, emang diarahin lagi ke situ tuh, ke jurang tadi. Suaranya ngarah ke semak-semak yang tadi tuh. Lihat kan tadi yang ada gengu disitu tuh. Tapi pas waktu itu udah nggak ada si genguanya. Mungkin ngumpet kali ya dia. Nah, sampai tengah, si Indra nih tersadar tuh. Woy, ini kan jalan yang ke jurang tadi. Ya kali mau nyembur ke jurang lupa ada, kata Indra. Lihat Indra, di depan ada rame-rame tuh, kata Marco. Iya tuh, kayak ada pasar di situ. Ucap Joni dan Andri berbarengan. Yaudah, beli makanan bentar aja, terus kita makan sambil jalan aja ke bawahnya. Nggak usah lama-lama di situ. Yang di pos tiga juga ada ke situ kali ya, kata si Willy. Soalnya tadi kan di pos tiga rame atau jadi sepi. Mungkin bukannya lagi ada di situ mereka. Indra lalu menarik baju Willy, biar dia berhenti dan yang lain nggak ngikutin terus. Lalu Indra nempeleng semua temen-temennya. Lihat tuh pasar aneh. Mana ada di gunung ini pasar, kata Indra. Dan pas mereka ngeliat sekeliling, bener aja. Itu orang-orang yang di pasar tuh bajunya sama semua. Macam baju-baju jaman dulu tuh. Dan muka orang-orangnya juga pada pucet-pucet semua. Padahal awalnya Willy ngeliat biasa aja tuh ya, kayak pasar pada umumnya ya. Cuma pas Indra nyadari mereka, semua berubah kelihatan kalau itu setan semua. Dan dalam sekejap, yang awalnya mereka ada di pinggiran pasar tuh, tau-tau mereka di pinggir jurang. Iya bener, jurang yang tadi tuh yang si Indra hampir kecebur tuh. Di situ lagi mereka. Aduh bener-bener nih, emang disesatin lagi nih sama setan yang sama kayaknya. Willy yang hampir jatuh sekarang, kakinya udah sampai kepleset tuh. Untungnya Andri sama Mako udah narik tangannya tuh. Wah gila nih. Kenapa Willy jadi biang masalahnya ya, hampir aja dia pindah alam tuh. Nah setelah upaya setan-setan gunung ini gagal lagi menjurumuskan mereka ke dalam jurang. Muncul suara tau menggelegar. Suara yang kencang sekali, tanpa aba-aba. Dan udah lupa kali ya kalau mereka lagi lapar dan naus. Mereka lari tuh, lari sekenceng-kencengnya ke arah pos 2. Dan karena jalanan udah terang kan, gak mindik-mindik lagi. Udah jelas aja udah lari aja mereka pos 2 tuh. Hampir aja mereka ditemburin lagi ke jurang tuh. Duh aduh. Tapi nih, kalau biasanya orang masuk ke pasar gaib tuh masuk gitu. Terus ngapain berbuat sesuatu di pasar gaib itu atau di desa gaib itu. Nah pas mereka keluar tuh, biasanya udah 2 hari apa 5 hari atau udah seminggu kemudian gitu kan mereka hilang. Kalau ini enggak, mereka ya tetep di waktu yang sama. Masih jam segitu juga. Cuma, mungkin karena mereka gak masuk ke pasarnya kali ya. Tapi kalau mereka masuk ke pasarnya ya, emang udah beda alam orang. Mereka jatuh ke jurang kan sebenernya. Tapi untungnya aja mereka terselamatkan. Gila, nyaris aja kita masuk ke alam setan, kata Indra. Gue pernah baca tuh kalau emang ada pasar-pasar setan di gunung-gunung gitu. Tata si Joni. Iya, itu pasar bubrah. Kalau kita masuk ke pasar tadi, udah gak akan selamat kita, terang Indra. Ya gimana mau selamat kalau kita nyebur jurang, kata Andri. Wah iya bener juga ya. Tewas yang ada kita, tutup Indra. Setelah itu, mereka lari terus menuju pos 2. Mereka bodo amat sama gangguan-gangguan yang ada. Sama persis lah kayak tadi pas subuh-subuh menuju puncak. Bedanya ini penampakannya pas udah terang. Jadi jelas tuh kelihatan semua. Setannya kelihatan jelas banget. Dan mereka ditempukin tanah loh, sama kayak pas ditendak tadi malem tuh. Wuh, pada kotor lah baju mereka tuh, dilemparin tanah. Nah, sampailah mereka di pos 2. Ternyata lho, Man lagi masak tuh. Dan terlihat si Randy juga udah segera. Gimana? Diganggu terus ya kalian? Tanya Roman sebelum ketawa. Iya nih, kenapa sih ya? Padahal sebelumnya gue kesini gak pernah diganggu deh, kata Indra. Udah lah, gak mau lagi gue ikut-ikutan ke gunung gini. Kalau gini ceritanya. Mana si Willy pingsan mulu lagi? Hampir aja kita tewasnya berjurang gara-gara Willy nih. Terutu si Johnny. Iya, bukannya seneng-seneng. Malah support jantung mulu. Kita diganggu setan. Timpa Landri. Iya, kayak yang gue bilang tadi. Kan ini gunung jarang banget cerita misterinya, kata Indra. Iya nih, gue juga lagi cari tau nih. Apa penyebab kita diganggu setan kali ini? Udah, kalian istirahat dulu sama makan dulu ya. Abis itu kita jalan turun deh, kutuk Roman. Nah, lagi pada asik-asik makan tuh. Tiba-tiba si Willy lagi-lagi pingsan tuh dia. Aduh, kenapa lagi nih Willy? Dia kan anak pencaksilat. Moso, naik gunung doang gak kuat. Harusnya kan fisiknya kuat tuh ya. Udah gitu anehnya. Kalau pas jalan tuh dia seger-seger aja tuh. Dan tiba-tiba pingsan nih, kayak gini. Gak ada penyebabnya gitu, pingsannya. Kenapa? Dan ketika bangun juga seger lagi. Dia gak kenapa-napa. Roman. Roman, ini si Willy kenapa deh? Pingsan mulu. Ada yang aneh gak sama dia? Kayaknya Johnny. Iya nih. Tadi pas di puncak juga dia pingsan. Kita gontong-gontong sampai pos 3. Nah, di pos 3 dia malah ngarahin kita ke pasar bubrah tuh, kata si Marco. Dari awal gue juga udah curiga nih sama dia. Coba kalian urus dia dulu ya. Gue mau coba cari tau dulu nih, kata Roman. Akhirnya Roman mulai ngobrak abrik si tas karirnya si Willy. Mungkin ada yang dia ambil dari alam gunung ini yang harusnya gak boleh diambil. Macam ranting-ranting pohon yang dia tebas ngarin tuh buat api unggut. Dan bener aja, ini emang Willy biang keroknya nih. Aduh, aduh, aduh. Willy, Willy, ngapa sih loh? Nih penyebabnya nih, kata Roman. Apaan teman? Tanya Indra. Roman pun mengeluarkan sebuah benda ditutupi kain putih dari tas karirnya Willy. Bentuknya macam kalung jimat. Ini nih yang membuat kalian diikutin setan mulu. Energi benda ini nih yang memancing setan-setan gunung buat ngikutin kita nih ternyata nih, kata si Roman. Walah, walah, walah. Ke gunung niat hiking kok malah kayak gitu. Kalau niat ngilmu ya sendiri aja lah, gak usah rame-rame. Kata si Randy. Waduh, kita juga gak tau apa-apa nih, kata Indra. Akhirnya lagi dan lagi, Roman akhirnya yang jagain si Willy nih yang emang lagi pingsan. Anjir banget emang. Kita bawa Roman kan buat jagain kita dari setan-setan. Walah jagain Willy mulu jadi. Udah gitu penyebabnya. Ternyata si Willy nih yang bikin setan-setan gangguin kita. Dan kita sepakat setelah Willy bangun, kita langsung jalan ke bawah. Dan selama Willy pingsan, gak habis-habisnya nih setan-setan gangguin kita. Gangguin tenda. Macem-macem lah. Lebih banyak lagi setannya. Dari putih lanat, bendruwo, kayang-bayang hitam, monyet, hijang, harimau, banas pati. Sampai pocongan juga ada tuh. Sampai gundul peringis juga lewat. Kejadian kali ini bener-bener aneh nih. Gara-gara si jimat-jimatannya si Willy tadi tuh. Yang ditutupin putih. Anjir lu, bawa masalah aja ke kita. Udah sepanjang jalan diem aja gak ada kontribusinya. Malah nyusain bingung sama lu. Dan ternyata lu juga yang ngundang setan-setan gunung buat ganggu kita. Kata Johnny. Hah, apaan maksud lu? A-nya Willy. Lalu Roman melempar kalung jimat milik Willy ke arahnya. Itu apaan, Will? Kata Roman, gara-gara itu setan-setan kepancing buat ngikutin kita. A-nya Indra. Oh, ini. Ini jimat dari guru gua. Biar gak diganggu. Kata Willy. Bukannya gak diganggu. Malah ngamuk setan-setan sini sama kita. Gara-gara lu bawa-bawa itu. Hardy-candy pada Willy. Iya, itu sama aja lu nantangin mereka. Jadi energinya itu malah mancing setan-setan sini. Macam ada jagoan dari luar datang kesini nih. Kata Roman. Iya, iya. Maaf. Kata Willy. Aduh, aduh. Maaf, maaf aja lu. Kita ini hampir dua kali mati gara-gara lu. Tardik Johnny kepada si Willy. Ya terus gua harus gimana? Tanya Willy lagi. Lu harus musnahin tuh jimat lu itu. Lu sendiri yang harus musnahin. Kata Roman. Ini harus gua buang nih. Kata Willy. Tuh, liat keluar tenda. Ada apaan aja tuh? Perintah Roman pada Willy. Wah, banyak banget di luar sana. Apaan tuh? Si Willy ngintip keluar terus masuk lagi dia ke dalam. Karena ketakutan. Lihat makhluk ngalak setan itu di luar tenda. Ya lu harus bakar sendiri tuh jimat. Sambil lu minta maaf sama penduduk sini kalau lu gak ada maksud buat nantangin mereka sebenernya. Perintah Roman. Akhirnya Willy pun membakar jimatnya. Dan gak lama mereka pun baru gigas dan mulai turun gunung. Sebelum hari makin gelap dan syukurnya setelah dimasuk pembawa sel itu dibakar gak ada lagi tuh gangguan-gangguan yang mengganggu perjalanan pulang mereka. Pada saat perjalanan turun ke bawah, Roman pun bertanya pada Indra. Brak, lu sempet ketemu nenek-nenek gak tadi waktu berangkat kesini? Tanya Roman. Loh, kok lu bisa tau? Iya, waktu naik bis dari Jogja ke Magelang, gua emang ketemu nenek-nenek yang nasehatin gua. Tapi ya gua pikir orang lewat aja, gua sempet heran juga sih sebenernya. Kata Indra. Tuh, dia ada di samping lu. Kata Roman. Hah, apaan? Indra pun terkaget. Iya, dia itu yang jagain kalian selama dijanggung makhluk-makhluk sini. Kalian dua kali mau nyebur ke jurang kan? Itu si nenek yang jagain kalian. Cuman si nenek ini gak nantangin makhluk disini nih kayak yang Willy bawa itu. Jadi yang gangguin kalian emang 100% gara-gara jematnya Willy tuh. Oh iya, tadi gua sempet ngobrol juga sama si nenek. Katanya, dia adalah penjaga keluarga kalian. Turun-temurun. Tapi ya, cuma keturunan tertentu aja yang dia jagain. Dan lu yang saat ini dijagain sama dia. Dan mungkin nanti keturunan lu juga bakal dijagain sama nenek ini. Jelas, Roman. Waduh, gila ya. Untungnya ada si nenek penjaga. Hmm, mungkin si nenek juga gak ngeluarin semua energinya ya. Kalau sampai ngeluarin semua energinya, jangan ada malah porak-porak ada tenda tadi tuh. Selama jalan pulang, benar-benar belas gak ada gangguan sama sekali. Dan temen-temen Indra sangat menyayangkan kenapa justru pas pulang mereka gak diganggu. Kenapa gak pas nanya kemarin tuh mereka gak diganggu. Kan makin seru tuh kalau berangkat pulang gak digangguan pikir mereka. Sampai di base camp, mereka pun bikin tenda lagi dan nginap semalam lagi di sana. Gak ada tuh gangguan sama sekali di sini. Dan keesokan harinya, mereka keluar dari gunung merbabu ini. Sampai di Magelang, Roman dan Randy pun berpisah dengan geng Jakarta. Nah, sekian cerita pendakian naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali gunung merbabu. Kiri-kanan kelihatan saja banyak setan-setannya. Gangguannya gak nanggung-nanggung ya. Dari setan A sampai Z ada aja lah. Ini sebenarnya ceritanya lebih panjang. Cuma kalau diceritain semuanya, ya gak habis-habis ini bisa berapa part ini. Dua part aja udah panjang. Mungkin ini bisa tiga part kali ya. Atau empat part. Semoga lebih pendek lah ya, gak kepanjangan. Yang saya deng mah pas dua kali mau kecebur jurang tuh bener-bener itu. Kalau mereka ngikutin kata setan tuh, aduh udah beda alam mereka. Ini setan-setan bener-bener tuh. Sampai rela mereka buka pasar di pagi hari yang biasanya malam hari. Buat ngerjain nih mereka nih. Gara-gara wili emang. Wili-wili. Oke, sekian cerita panjang dari saya, Marudo. Kita bertemu di cerita selanjutnya. Wassalam. Wassalam. Wassalam.